Intro Pemeriksa megaskandal kasus korupsi PT Asuransi Jiwa Seraya Persero memasuki babak baru 5 tersangka telah ditetapkan dalam kasus yang merugikan negara hingga 13,7 triliun rupiah Lantas bagaimana upaya pemerintah untuk menghindari kasus tersebut terulang kembali? Mari kita simak informasi berikut ini Kisipnya kan pemerintah kita mendorong supaya Kejaksaan Agung memproses ini secara tuntas Oleh karena itu nanti Kejaksaan Agung akan menentukan siapa yang bersalah disini Mega skandal kasus korupsi PT Asuransi Jiwa Seraya Persero memasuki babak baru Usai melakukan penyidikan sejak 17 Desember 2019 Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Jiwa Seraya Kelima tersangka yakni Direktur Utama PT Hansen Internasional TBK Beni Cokro Saputro Mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwa Seraya Hari Presetio Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral TBK Heru Hidayat Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Seraya Persero Hendrisman Rahim Dan Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwa Seraya Syah Mirwan Penetapan 5 tersangka tersebut atas alat bukti yang kuat dan mengacu pada KUHP Dalam pemeriksaan kasus mega skandal Jiwa Seraya Penyidik Kejagung menduga ada sedikitnya 13 perusahaan investasi yang mendapat kucuran dana investasi Jiwa Seraya Dari 13 perusahaan investasi tersebut baru 7 perusahaan investasi yang sedang didalami keterlibatannya Mencuatnya kasus mega skandal Jiwa Seraya yang merugikan negara hingga 13,7 triliun rupiah ini Menjadi alasan bagi Dewan Perwakilan untuk mendorong dibentuknya Dewan Pengawas Asuransi Keberadaan Dewan Pengawas ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan di sektor keuangan khususnya asuransi Keberadaan Dewan Pengawas ini nantinya akan lebih spesifik mengawasi langkah dari industri asuransi Dalam menjalankan manajemen asuransi seperti investasi yang dilakukan oleh perusahaan Karena ternyata banyak persoalan-persoalan lain yang terjadi di asuransi Dan ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah juga Kira-kira untuk pengawasan asuransi ini ke depannya bagaimana Karena kalau kita lihat undang-undang terkait dengan asuransi harusnya ada lembaga pengawas Asuransi yang sampai saat ini belum dibentuk oleh pemerintah Itu juga menjadi persoalan Guna menghindari terulangnya kembali kasus yang menimpa Jiwa Seraya Presiden Joko Widodo meminta OJK untuk melakukan reformasi di sektor jasa keuangan Khususnya jasa keuangan non-bank Reformasi jasa keuangan non-bank yang dilakukan ini diakini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat Pasalnya jika tidak ada reformasi jasa keuangan khususnya non-bank Bisa menggerus kepercayaan investor maupun masyarakat Untuk berinvestasi atau menggunakan jasa keuangan non-bank Sehingga bisa berdampak pada perekonomian nasional Lembaga keuangan non-bank juga memerlukan ini Memerlukan reformasi Perlu kita reform Baik di sisi pengaturan Baik di sisi pengawasan Maupun permodalan Penting sekali kita lakukan Inilah saatnya Di pengaturan Sisi prudensial Sisi transparansi Dan laporan Dan risk managementnya Semuanya Jangan sampai Ada distrust di situ Sehingga Mengganggu Ekonomi Kita secara umum Saya sangat mendukung Sali Bapak Ketua Agar ini Dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya Bapak Ketua Sari kata